Drama ini menceritakan kisah seorang wanita yang sangat benci pada bosnya sendiri Tapi akhirnya wanita itu malah jatuh cinta saat menyadari karakter bosnya yang hangat Judul drama ini adalah King The Land Setelah berusaha melamar kerja di sebuah hotel yang bernama Hotel King Sarang pergi bersenang-senang dengan kedua sahabatnya Saat pagi hari, telponnya berbunyi Ternyata Sarang mendapat kabar kalau dia diterima kerja Sarang sangat senang lalu membangunkan kedua sahabatnya yang bernama Yong Hoa dan Da Er Gu Won adalah anak bos yang kaya raya Ayahnya menyuruh Gu Won untuk mulai bekerja Gu Won yang anti mainstream pergi ke tempat kerjanya memakai parasut Terlihat beberapa karyawan sedang mendapat didikan, termasuk Gu Won sendiri Seniornya yang melihat ke arah Gu Won lalu berusaha menyudutkannya Tapi saat melihat barang-barang Gu Won yang sangat mahal, dia malah kebingungan Teman magang Gu Won yang bernama No Sang Sik memberikan semangat kepadanya Sang Sik membantu Gu Won karena melihat Gu Won belum bisa bekerja dengan baik Gu Won dan Sang Sik kemudian dimarahi oleh seniornya Mereka diminta untuk mengocok tinta mesin fotocopy Sang Sik disuruh mengocok lebih keras lagi, tapi tinta itu malah meledak Manager lalu datang memarahi Sang Sik Melihat Sang Sik yang diam saja, Gu Won kemudian berusaha membela temannya itu Akibatnya, manager semakin marah dan memecat Gu Won Gu Won terlihat sangat santai, lalu mengeluarkan HP-nya untuk menelpon seseorang Manager mulai panik dan bertanya-tanya siapa Gu Won sebenarnya Manager semakin ketakutan saat direktur datang ke arah Gu Won Ternyata, Gu Won adalah seorang anak komisaris Manager itu langsung meminta maaf dan kebingungan siapa yang harus disalahkan Sang Sik kemudian jadi kambing hitam Ia dipecat saat itu juga, tapi Gu Won membawa Sang Sik bersamanya Keluarga Gu Won hanya tersisa ayah dan kakaknya saja Gu Won tidak akrab dengan keduanya Kakak Gu Won bernama Huaran Ia berambisi menjadi pewaris harta ayahnya Gu Won akhirnya terpaksa keluar dari rumah itu dan tinggal di hotel Hari ini, Sarang mulai bekerja Ia sedang mendapat pelatihan dari seniornya yang bernama Kim Sumi Tugas pertama Sarang adalah membersihkan keringat pada alat-alat olahraga Apapun yang terjadi, Sarang dituntut untuk selalu tersenyum Kabar tinggalnya Gu Won di Hotel King mencuri perhatian Kim Sumi Ia memata-matai Gu Won, tapi salah paham saat melihat Sang Sik keluar dari kamar Gu Won Ia berpikir Sang Sik adalah Gu Won, lalu berkata anak bos memang berbeda Seorang pria diam-diam memperhatikan Sarang Ia terus berteriak saat olahraga, supaya Sarang meliriknya Hal itu membuat orang-orang menjadi risih Pegawai di situ kemudian menegurnya, tapi pria itu malah kegeeran Sarang mendapat surat dari pria itu Saat membacanya, Sarang kesal karena isi suratnya cukup mesum Sarang lalu mencari pria itu Kebetulan Gu Won sedang berolahraga dan memakai kaos yang sama dengan pria tadi Sarang akhirnya malah salah paham pada Gu Won Saat sedang bekerja, Sarang bertemu Huaran yang menerima dia sebagai pegawai Huaran lalu menguji kemampuan Sarang Kim Sumi terus berusaha menyudutkan Sarang untuk mendapatkan perhatian Tapi Huaran mengabaikannya Huaran justru kagum pada Sarang lalu meminta Sarang dipindahkan dari tempat itu Kim Sumi diam tak bisa berkata-kata Sarang merayakan keberhasilannya dengan kedua sahabatnya Mereka kembali bersenang-senang Waktu berlalu cepat Saat ini, Sarang sudah menjadi karyawan terbaik paling ramah di Hotel King Ia juga sudah memiliki kekasih Di sisi lain, Gu Won baru menyelesaikan pendidikannya di luar negeri Dan akan kembali ke Korea Ia mau bekerja di Hotel King milik ayahnya Suatu hari, saat Sarang sedang bekerja Ia disuruh untuk mengambil ponsel seorang tamu yang tertinggal Sarang memohon untuk izin ke toilet dulu Karena sudah kebelet Tapi Kim Sumi tidak mengizinkannya Sarang lalu pergi dengan buru-buru Ponsel itu ternyata milik Gu Won Sarang yang sudah sangat kebelet Lalu buang air di kamar Gu Won Kamar itu sangat mewah Sarang memainkan sebuah remote Sehingga kamar mandinya bisa transparan Tidak disangka, Gu Won kembali ke kamarnya Sarang kaget Lalu buru-buru menyelesaikan aktivitasnya Tapi malah jatuh ke pelukan Gu Won Ia mengembalikan HP milik Gu Won Lalu pergi dengan sangat malu Kim Sumi yang masih salah paham Menyangka Sang Sik sebagai Gu Won Terus berusaha mendekatinya Sang Sik kemudian menawarkan makan bersama Seketika Kim Sumi langsung teriak menerima tawaran itu Pelantikan Gu Won sebagai manajer umum akan dilaksanakan Sarang kaget Ternyata Gu Won adalah bosnya sendiri Di sisi lain Kim Sumi masih kebingungan Karena mengira Sang Sik yang akan maju Kebetulan Sarang bertugas untuk memberikan bunga Ia sangat ketakutan Lalu menyembunyikan wajahnya Sarang bingung harus berbuat apa Lalu pura-pura tersenyum pada Gu Won Sikap Kim Sumi langsung berubah total pada Sang Sik Sang Sik tidak ambil pusing Lalu membalas sikap Kim Sumi dengan santai Ia menunjuk Sarang sebagai perwakilan pegawai pada acara makan malam Acara itu digelar untuk penyambutan Gu Won sebagai manajer Pada acara makan malam Ayah Gu Won mengajak para tamu untuk minum bersama Sarang tiba-tiba berkata bersulang dengan sangat keras Orang-orang disitu jadi kebingungan Untungnya ada huaran sehingga Sarang tidak terlalu malu Sarang akhirnya malah ditunjuk untuk memberi sambutan Saat mendengar sambutan dari Sarang Gu Won berpikir kalau Sarang orang munafik Esok harinya setelah pulang kerja Sarang bertemu dengan pacarnya Baru saja mereka berkencan Tiba-tiba Yunam ditelepon oleh teman-temannya Akhirnya Yunam mengajak Sarang untuk bertemu teman-temannya Yunam mengabaikan Sarang karena terlalu asik dengan teman-temannya Akhirnya Sarang pergi dengan sedih Gu Won akan melakukan syuting untuk membuat video promosi Sarang dipilih untuk ikut bersamanya Di bandara Gu Won terus bersikap reseh pada Sarang Ia mendorong kopernya lalu menyuruh Sarang membawanya Sarang menolak sehingga kopernya itu malah mengenai kepala bapak-bapak Saat Gu Won mulai panik Sarang dan Sangsik lalu pergi bersembunyi Sesampainya di pulau Jeju Gu Won pergi naik mobil mewah Sedangkan Sarang dan Sangsik disuruh pergi sendiri Meski demikian Sarang tetap senang melihat keindahan pulau Jeju Syuting untuk promosi Hotel King akan dilaksanakan Gu Won terus melontarkan kalimat yang meremehkan Sarang Sarang mulai marah dan membalasnya Mereka berdua lalu saling adu mulut Wawancara akhirnya dimulai Sarang tampil dengan tenang membuat teman-temannya sangat bangga Pada saat giliran Gu Won, ia malah menunjukkan wajahnya yang garang Sarang kemudian melontarkan pertanyaan pertama Tidak disangka pertanyaan itu membuat Gu Won sangat marah Pertanyaan itu berkaitan tentang ibu Gu Won memiliki masalah mendalam tentang ibunya Tatapan Gu Won menjadi sangat menakutkan Lalu ia pergi begitu saja Saat semua orang panik Sarang berusaha tetap tenang Sehingga acara bisa terus berlanjut Semua sahabatnya merasa kagum pada Sarang Gu Won yang sudah menenangkan diri Kembali ke acara itu Semua orang pun merasa lega Tapi itu bukan akhir yang baik Gu Won meminta kertas berisi daftar pertanyaan pada Sarang Saat membacanya semua membahas tentang ibu Kertas itu akhirnya langsung dilempar Sarang terus berusaha mengontrol situasi Agar acaranya tetap berjalan Ia mengalihkan pembicaraan dengan bertanya apakah Gu Won menyukai matahari terbenam Sarang berkata pemandangan disitu sangat indah Gu Won berdiri lalu melihat matahari terbenam Sarang menjadi semakin kebingungan Ia pun ikut berdiri mengikuti keinginan Gu Won Mereka berdua saling menatap dengan rasa tidak suka satu sama lain Setelah acara selesai Sarang mengeluarkan amarahnya pada Gu Won Sarang mengatakan Gu Won hanya orang yang suka bermain-main Menggunakan harta ayahnya Gu Won berjalan mendekatinya Menatap Sarang dengan tajam lalu pergi meninggalkannya Keesokan harinya Mereka melanjutkan acara pemotretan Sarang selalu menampilkan wajah yang ceria Sedangkan Gu Won terus cemberut Mereka diminta melakukan foto romantis Dengan membentuk cinta menggunakan tanannya Gu Won tidak berpose dengan benar Sehingga fotografernya sangat kesal Tapi bagaimanapun Gu Won adalah bosnya Fotografer itu terpaksa harus tetap tersenyum Sarang makin tidak tahan Dan mulai mengatangatai Gu Won Sarang merasa Gu Won memang tidak bisa tersenyum Perkataan Sarang Membuat Gu Won marah Karena ia merasa dirinya sempurna Dan tidak punya kekurangan Gu Won akhirnya mencoba tersenyum Untuk mematahkan pernyataan Sarang Tapi senyum Gu Won sangat aneh Sarang pun sampai tertawa Gu Won akhirnya pergi Karena hatinya mulai jengkel Fotografer kebingungan Lalu asistennya berkata Senyuman Gu Won bisa diedit pakai photoshop Pemotretan berikutnya dilakukan di atas kapal Gu Won disuruh memegang seekor ikan kecil Sambil menggerak-gerakan ikan itu Fotografer merasa ikan itu terlalu kecil Tapi lagi-lagi Asistennya berkata Bisa diedit pakai photoshop Asisten fotografer lalu berteriak Ikannya besar sekali Ikannya berat sekali Setelah itu Gu Won pergi dari pemotretan Saat menuju daratan Nakoda berkata bahwa kapal mereka sepertinya rusak Sehingga harus mendarat di sebuah pulau yang bernama Pulau Gapa Nakoda itu mengarahkan mereka untuk beristirahat di salah satu hotel Sarang berjalan dengan santai Sedangkan Gu Won mulai ketakutan Tiba-tiba Gu Won dikagetkan dengan sesuatu yang jatuh Ternyata itu hanya seekor ayam Gu Won yang merasa harga dirinya hilang Langsung berpura-pura Seolah-olah dirinya seorang petinju yang sangat berani Gu Won terus berpura-pura Sampai muncul seorang kakek tua Yang membuat Gu Won langsung pingsan Saat tersadar Gu Won sudah berada di dalam ruangan yang menyeramkan Seorang nenek tua Tiba-tiba muncul di hadapannya Ia langsung berusaha kabur Tapi seorang kakek tua Muncul lagi sampai akhirnya Gu Won lompat dari jendela dan terjatuh di depan sarang Gu Won merasa lega bisa melihat sarang Nenek tua itu lalu bertanya Apakah Gu Won dan sarang sedang bulan madu Dengan kompak Mereka berdua menjawab tidak Sarang berkata Dirinya tidak berkencan dengan sembarang orang Gu Won pun merasa tersinggung Apa maksud sarang sembarang orang Mereka berdua bertarung minum arak sampai mabuk Pada saat itu Sarang tidak sadar menceritakan beban hidupnya Gu Won merasa kasihan Dan menyadari kalau sarang adalah wanita yang baik Gu Won terus menatap senyuman sarang Padahal sebelumnya Ia membenci sarang yang selalu pura-pura senyum Mereka berdua akhirnya tidur di kamar masing-masing Saat esok hari Sarang bangun dari tidurnya Ia tersandung dan jatuh ke atas tubuh Gu Won Sarang sangat kaget Ternyata kamar mereka hanya dibatasi oleh spray Sarang semakin gugup Saat Gu Won berjalan mendekatinya Padahal Gu Won hanya mau membuka jendela saja Sarang kemudian pergi menikmati pemandangan di tempat itu Gu Won ditawari seorang kakek tua untuk berkeliling pakai sepeda Ia mengajak sarang Tapi sarang menolaknya Karena merasa mereka tidak akrab Gu Won berkata Jika jalan kaki Sarang tidak akan mampu mengelilingi tempat itu Saat Gu Won akan pergi Sarang langsung menghentikannya dan tersenyum Mereka lalu bersepeda mengelilingi tempat itu Sarang membelikan Gu Won minuman Tapi karena gengsi Gu Won langsung berkata kirim tagihannya Sarang pun menjawab cukup berterima kasih saja Mereka kembali ke hotel untuk membayar tagihan Karena mau pulang Sarang kaget mendengar tagihannya yang sangat mahal Gu Won santai karena merasa punya banyak uang Meski demikian sarang tetap merasa ditipu Lalu mengancam nenek tua itu Sehingga harganya diturunkan menjadi setengah Ternyata nakoda kapal dan nenek tua itu adalah keluarga Nakoda kapal sengaja berkata kapal mereka rusak Karena mau menipu Gu Won dan sarang Setelah tagihan dibayar Mereka berdua akhirnya pulang Dalam perjalanan pulang Gu Won terus memperhatikan sarang Saat itu sarang meminta maaf Karena sebelumnya telah menyinggung perasaan Gu Won dalam wawancara Sarang menceritakan semua itu pada sahabatnya Salah satu sahabatnya bertanya tentang Gu Won Sarang pun hanya berkata bahwa Gu Won adalah berandalan yang tidak punya masa depan Gu Won tiba di rumahnya Ia disambut ayahnya yang langsung marah-marah Mereka berdua terus berselisih masalah ibu Gu Won Di tempat kerja sarang mendapat apresiasi dari semua temannya Tapi Kim Sumi merasa iri lalu berkata dirinya bisa lebih baik dari sarang Tidak lama kemudian Ayah Gu Won datang dan langsung memberi penghargaan pada sarang Bahkan menaikkan status pekerjaan sarang Dengan memindahkannya ke hotel Kingda Land Kim Sumi yang sombong langsung bangong dan tak bisa berkata-kata lagi Gu Won terus memperhatikan foto sarang yang tersenyum Tanpa sadar ia juga malah ikut tersenyum Saat sedang asik, tiba-tiba Sang Sik datang Gu Won langsung panik dan mengganti foto sarang menjadi foto dirinya Sang Sik menunjukkan foto hasil pemotretan yang sudah diedit Gu Won langsung emosi melihat fotonya yang sangat jelek karena diedit tersenyum Ia menyuruh untuk menangkap fotografer itu Pada malam harinya, Gu Won terus kepikiran sarang Ia akhirnya mengisi sebuah kuis cinta Hasilnya, cinta Gu Won masih bertepuk sebelah tangan Ia keluar dari kantornya dan melihat sarang ada di depannya Gu Won langsung salah tingkah dan bersembunyi Ketika sarang sudah pergi, Gu Won teringat pembicaraan dengan sarang sebelumnya Lalu membelikan sebuah hadiah untuknya Gu Won berusaha mengejar sarang Tapi ia patah hati melihat sarang sedang berpelukan dengan pria lain Akhirnya, Gu Won membuang hadiah itu Nasibnya sangat malang Seorang polisi tiba-tiba datang lalu menilangnya Polisi itu melihat Gu Won sedang patah hati Mereka berdua malah curhat dan saling memberikan semangat Hubungan sarang dan Yunma kandas karena Yunma terlalu egois Sarang lalu pergi meninggalkannya Di tempat kerja, Kim Sumi merasa iri sehingga terus meremehkan sarang Dengan berkata, sarang pasti akan diusir dari Hotel King The Land Tiba-tiba, manajer Hotel King The Land datang lalu menyambut sarang dengan hangat Kim Sumi pun hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata-kata Sarang akhirnya resmi menjadi staf Hotel King The Land Sang Sik sangat bersemangat membuat Hotel King The Land menjadi hotel dengan pendapatan tertinggi Ia memberi sebuah ide, tetapi Gu Won menolaknya Gu Won teringat perkataan sarang bahwa kita harus jujur mencari uang Sang Sik berkata, Gu Won terlalu menganggap remeh Tidak mungkin ada kemajuan Ia berkata, lebih baik Gu Won membuang semua harta Gu Won kepadanya Ia bahkan rela menjadi tong sampah Gu Won Gu Won menjawabnya dengan berkata, satu-satunya yang ingin dia buang adalah Sang Sik sendiri Tiba-tiba, manajer masuk ke kantor Gu Won bersama sarang Manajer mau memperkenalkan sarang pada Gu Won Gu Won pun salah tingkah, lalu menutupinya dengan mengeluarkan perkataan yang membuat sarang sangat cengkel Gu Won kemudian mengadakan rapat dengan para staf Sarang juga hadir di situ Setelah selesai rapat, Gu Won gelisah mau menghubungi sarang, tapi tidak berani Gu Won memberanikan diri untuk mengecat sarang Ia bersikap so santai, padahal hatinya sangat resah Gu Won terus menunggu, tapi sarang tidak juga membalasnya Bahkan dibaca pun tidak Gu Won makin gelisah, lalu berpikir jangan-jangan masalah sinyal Ia bahkan menyempatkan diri untuk push up sambil menunggu balasan dari sarang Karena sudah sangat kesal, Gu Won akhirnya langsung menelpon sarang Tapi tetap tidak ada jawaban Ternyata, sarang sedang ngobrol dengan temannya Nomor Gu Won tidak ada di kontaknya, sehingga sarang mengapaikannya Besok paginya, Gu Won membuka mata lalu melihat HPnya Masih tidak ada balasan juga dari sarang Di tempat kerja, Gu Won langsung menyuruh sarang untuk bicara Ia mau mengajak sarang makan bersama, karena sarang pernah membelikan jus sebelumnya Sarang berkata tidak perlu Gu Won kehabisan ide, lalu meminta sarang untuk menurut saja Tapi sarang tetap tidak mau, sehingga Gu Won semakin panik Gu Won kembali ke kantornya, memandangi foto dirinya dengan sarang Agar bisa tetap makan dengan sarang, Gu Won melakukan acara penyambutan pada semua staf di restoran Jepang Gu Won terus memperhatikan sarang yang tidak ikut makan Lalu bertanya, mengapa sarang tidak makan? Gu Won bahkan menyuruh sang sik mengambilkan makanan khusus untuk sarang Gu Won sangat perhatian, tapi wajahnya datar Semua karyawan menatap sarang, salah satunya bahkan menawarkan apakah sarang mau sekalian disuapi Sarang sangat panik gara-gara ulah Gu Won, makanan yang masih panas pun langsung dimakan Setelah acara selesai, sarang pulang ke rumahnya Di sana sudah ada sahabatnya Ternyata hari itu adalah hari ulang tahun sarang Kesokan harinya, sarang kembali bekerja Ia selalu dipuji oleh bos-bos besar, tetapi atasannya yang lain menjadi iri Kali ini, sarang pulang disambut mantan pacarnya Hal itu membuat sarang menjadi sedih Sarang menangis di tengah hujan, saat itu Gu Won datang sambil memayungi dia Kaki sarang terpeleset Seketika, Gu Won langsung menangkapnya Gu Won mengantar sarang pulang ke rumahnya Tapi sebelum itu, ia mengajak sarang untuk makan dulu Di dalam mobil, sarang akhirnya curhat Saat itu, Gu Won mengerti kalau sarang sedang patah hati Sarang meminta Gu Won untuk menurunkannya di dekat stasiun Tapi ia malah ketiduran Gu Won mengambil sebuah kain, lalu menyelimuti sarang Setelah sampai, Gu Won akhirnya membangunkan sarang Sarang terkejut dan bertanya di mana mereka saat ini Lalu Gu Won memberikan sebuah pakaian untuk mengganti baju sarang yang basah Setelah mengganti bajunya, sarang kaget melihat Gu Won memakai baju yang sama Sehingga mereka terlihat seperti orang pacaran Saat sarang mau mengganti baju lagi, tangan Gu Won langsung memegangnya Ia melarang sarang ganti baju Sarang berkata orang-orang bisa salah paham melihat mereka Gu Won pun menjawab, mana mungkin dia memacari wanita seperti sarang Tiba-tiba, datanglah mbak-mbak pelayan restoran memotret mereka Pelayan itu berkata, mereka berdua sangat serasi Sarang mengatakan bahwa ia sedang tidak berpacaran Pelayan itu kemudian menaruh hasil fotonya di meja lalu pergi Awalnya, Gu Won memasang muka datar, tapi sekarang ia mulai merajuk Karena sarang tidak menghargai usahanya membeli baju Gu Won berkata bahwa ini pertama kali ia membeli baju untuk orang lain Sarang jadi merasa bersalah dan mencoba menghibur Gu Won Gu Won berkata lagi bahwa dia tidak ada maksud apapun Dan hanya membeli pakaian yang ada di depan matanya Padahal, saat Gu Won membeli baju dan sepatu untuk sarang Ia mengukur dengan sangat teliti Di meja itu ada banyak makanan Sarang tidak bisa menghabiskan semuanya Gu Won memesan banyak makanan Karena tidak tahu makanan kesukaan sarang Sarang merasa sayang jika makanan itu tidak dimakan Gu Won kemudian berkata oleh karena itu beritahu Gu Won makanan favorit Cuaca favorit, warna favorit, dan semua yang sarang suka Mendengar hal itu, sarang jadi kebingungan Sarang berkata hari ini dia yang traktir saja Tapi saat akan membayar tagihan, sarang sangat terkejut Melihat harganya yang sangat mahal Karena sudah terlanjur bilang mau traktir, sarang tetap memaksakan diri Gu Won langsung menghentikannya dan berkata hari ini adalah hari ulang tahun sarang Biar dia saja yang traktir Ternyata Gu Won tahu sarang sedang berulang tahun Setelah selesai makan, Gu Won kemudian mengantar sarang pulang ke rumahnya Ia bahkan memberikan sebuah hadiah lagi untuk ulang tahun sarang Saat sarang mau masuk rumahnya Tiba-tiba Yun Ma muncul sehingga mereka bertengkar Akhirnya sarang memilih pergi meninggalkan mantannya itu Gu Won berpesan pada Yun Ma agar dia tidak mengganggu sarang lagi Di dalam rumah, sarang membuka hadiah yang diberikan Gu Won kepadanya Ternyata isinya adalah kue ulang tahun Tiba-tiba, HP sarang berbunyi dan ternyata Gu Won mengirim pesan mengucapkan selamat ulang tahun Baru saja sarang mau membalas pesan itu, tiba-tiba Gu Won langsung menelponnya Ia bertanya, mengapa sarang tidak membalas pesannya Padahal memang pesannya baru dikirim Ternyata Gu Won cukup trauma, takut sarang tidak membalas pesannya lagi Gu Won kemudian mengucapkan selamat ulang tahun Setelah itu, Gu Won pulang dengan bahagia sambil memandangi foto yang diberikan pelayang restoran Sarang diintrugasi oleh kedua temannya Mereka bertanya, siapa pria yang membeli pakaian sarang Sarang menjelaskan kalau pakaian ini diberikan oleh seseorang karena baju sarang basah Tidak disangka, ternyata harga pakaian itu sangat mahal Teman-teman sarang yakin pria itu pasti menyukai sarang Mereka menyuruh sarang untuk berpacaran saja Sarang akhirnya kebingungan bagaimana mungkin Gu Won menyukainya Salah satu temannya berkata kalau sarang harus memberikan hadiah untuk pria itu Pada akhirnya, ia malah jualan Sarang menolaknya lalu pergi kabur Di tempat kerja, Gu Won sedang asik memandangi foto sarang dengan dirinya Sang Sik tiba-tiba masuk membuat Gu Won sangat kaget Gu Won menyuruh Sang Sik untuk mengutuk pintu dulu kalau mau masuk Akhirnya, Sang Sik keluar ruangan lagi Gu Won pun berkata, gak usah masuk lagi Setelah merasa aman, ia pun kembali memandangi foto sarang Ternyata, Sang Sik malah masuk lagi Membuat Gu Won sangat emosi Mereka berdebat sampai Sang Sik mengangkat sebuah buku dan melihat ada foto Gu Won bersama sarang Gu Won yang panik langsung mengusir Sang Sik keluar HP Gu Won berbunyi Ternyata itu pesan dari sarang Gu Won cukup terkejut lalu buru-buru membalasnya Tapi kemudian ia berpikir kalau dirinya harus lebih jual mahal Sarang mendapat balasan dari Gu Won Gu Won berkata dirinya sedang sibuk Sarang pun tidak membalasnya lagi Akhirnya Gu Won gelisah menunggu balasan pesan dari sarang Karena sudah sangat resah, Gu Won langsung pergi menemui sarang Ia berkata dirinya memang sibuk Tapi akan bersedia meluangkan waktu untuk sarang Para karyawan kepo dengan perbincangan mereka Ternyata sarang ingin bertemu Gu Won karena mau memberikan hadiah kecil Hadiah itu tanda terima kasih sarang pada Gu Won Sarang melihat kanan kiri dulu memastikan orang lain tidak melihat mereka Saat sarang pergi, Gu Won berkata dirinya lapar Mereka kemudian pergi mencari makanan Gu Won selalu saja mengeluh Tapi saat sarang mulai marah Ia sangat kreatif memodifikasi kalimatnya Sehingga sarang tidak jadi marah Gu Won merasa restoran itu sangat kampungan Tapi setelah meminum birnya Justru Gu Won yang jadi kampungan Sebelumnya, Gu Won mengeluh cara pembuatan makanan Dengan atraksi yang terkesan berlebihan Akhirnya, ia melihat Koki membuat gambar cinta dari telur Gu Won terkejut sampai mendokumentasikan hal itu menggunakan HP-nya Para staff diwajibkan mengikuti acara pekan petani super Mereka sangat tidak menyukai acara itu Sehingga sarang mendapat tempat yang paling buruk Sarang pergi ke gunung jiri dengan tugas mencari petani ginseng Dan memberikan sebuah bingkisan Tak disangka, di dalam hutan sarang mengalami kecelakaan sampai pingsan Saat sarang menangis ketakutan, muncul suatu sosok Ternyata dia adalah Gu Won Gu Won sangat khawatir saat sarang tidak bisa dihubungi Saat berhasil menemukan sarang, Gu Won malah loncat seperti orang bunuh diri Ternyata, Gu Won datang ke tempat itu menggunakan helikopter Pilot kemudian memutuskan untuk pergi karena ada badai Sarang bertanya bagaimana cara mereka naik ke atas Gu Won berkata, tinggal naik saja Sarang akhirnya sadar kalau kedatangan Gu Won ternyata tidak membawa solusi Meski demikian, Gu Won berjanji akan melindungi sarang Baru saja berkata demikian, Gu Won langsung berteriak ketakutan ketika ada seseorang yang tiba-tiba muncul Orang itu ternyata petani ginseng yang sarang cari Mereka kemudian dijamu oleh petani itu Bapak petani berkata, seharusnya sarang tidak membahayakan diri pergi ke tempat itu Sarang menjawab, dirinya terpaksa karena disuruh atasan sambil menunjuk ke arah Gu Won Gu Won berjanji tidak akan membiarkan sarang mengalami kejadian seperti itu lagi Sarang lalu memberikan hadiah yang dia bawa untuk bapak petani itu Sarang juga mencoba untuk meminta ginsengnya Tapi permintaan itu ditolak karena petani itu sudah punya kesepakatan transaksi dengan hotel lain Sarang terus mencoba melulukan hati bapak petani Petani itu malah memarahi Gu Won karena berpikir Gu Won lah yang menyuruh sarang Bapak petani kemudian menawarkan sarang sebuah pekerjaan karena melihat sarang punya potensi Tapi Gu Won langsung melarangnya sambil cari-cari kesempatan memegang tangan sarang Sarang teringat dengan ginseng yang ia ambil di hutan Ia menunjukkan ginseng itu pada bapak petani Setelah diperhatikan, ternyata itu adalah ginseng langkah Dan hanya bisa dicumpai orang-orang yang punya kebaikan sangat tinggi Sarang pun kegeeran dan berkata kalau dirinya memang orang baik Awalnya, sarang mau memberikan ginseng itu pada bapak petani Tapi petani itu tidak mau menerimanya karena merasa tidak layak Di sisi lain, Gu Won merasa iri karena barang yang berharga hanya boleh diberikan pada dirinya saja Setelah mengobrol cukup lama, petani itu akhirnya luluh lalu memberikan hasil ginsengnya pada sarang Misi sarang pun berhasil Ia dan Gu Won kemudian berpamitan untuk pulang Sang Sik sudah siaga menjemput mereka dengan mobil mewah Ia berpenampilan seolah dirinya orang kaya Di dalam mobil, sarang memilih untuk duduk bersama Sang Sik Selama perjalanan, Sang Sik bertingkah sok akrab dengan sarang Sehingga Gu Won merasa cemburu Dalam percakapan itu, sarang akhirnya berjanji akan mentraktir Sang Sik Gu Won yang mendengar itu jadi tambah jengkel Mereka kemudian mampir berbelanja Kali ini, Gu Won yang akan menyetir supaya bisa duduk di samping sarang Ternyata, sarang pindah tempat duduk bersama Sang Sik ke belakang Karena terlalu banyak makan, Sang Sik akhirnya sakit perut dan turun dari mobil mencari toilet Gu Won pun memanfaatkan hal ini untuk balas dendam dengan meninggalkannya sendirian Gu Won mengantarkan sarang ke rumah neneknya Setibanya di sana, sarang menyuruh Gu Won untuk langsung pulang saja Bukannya pulang, Gu Won malah mengintip aktivitas sarang Saat sedang asik mengintip, Gu Won kaget dengan kemunculan nenek sarang Gu Won berkata bahwa dia adalah teman sarang Nenek itu kemudian menyuruh Gu Won membawa banyak bawang lalu mengupasnya Sarang kaget melihat Gu Won masih ada di sana Ditambah lagi penampilannya yang menggunakan celemek Mereka berdua kemudian pergi ke pasar karena disuruh sang nenek untuk membeli tahu Di pasar, sarang membeli makanan untuk Gu Won juga Ternyata, Gu Won sangat suka padahal awalnya ia sudah pesimis dengan makanan pasar Sarang kemudian mengajak Gu Won bermain game Awalnya, Gu Won selalu kalah tapi akhirnya ia berhasil menang Gu Won langsung heboh sendiri dan terus mengelus-ngelus hadiahnya Tiba-tiba terdengar sebuah ledakan Gu Won siaga melindungi sarang seperti palawan Ternyata itu hanya suara ledakan jagung Mereka berdua pun dianggap lebay Mereka berdua akhirnya pulang Nenek sarang sudah menyiapkan hidangan untuk Gu Won Ia juga memberikan uang sebagai imbalan pada Gu Won Awalnya, Gu Won menolak Tapi karena nenek sarang memaksa, akhirnya Gu Won pun menerimanya Sang nenek juga memberikan makanan untuk Gu Won bawa pulang Mereka kemudian berpisah Sarang berjanji akan menraktir Gu Won sebagai tanda terima kasih Gu Won berkata, mungkin lebih cocok disebut kencan Sarang langsung salah tingkah dan buru-buru masuk ke rumahnya Gu Won kemudian pulang ke rumahnya Ia memberikan makanan dari nenek sarang pada ayahnya Ternyata, ayah Gu Won juga sangat menyukainya Ayah Gu Won kemudian mengungkit masalah Gu Won yang pergi membawa helikopter Gu Won berkata, ia terpaksa melakukan itu Kesokan harinya, hotel Kingdelen disewa untuk perayaan hari ulang tahun Gu Won terlihat sedang mengantarkan hadiah ulang tahun Ternyata, penyewa hotel adalah Yuri, sahabat Gu Won sendiri Padahal, ayah Yuri juga pengusaha hotel Tapi, ia malah memilih hotel orang lain Sarang merasa cemburu Melihat Gu Won bersama wanita lain Sarang yang patah hati dihibur kedua sahabatnya dengan karokean Tiba-tiba, ada tamu yang datang Saat sarang membuka pintu, ternyata tamunya adalah Gu Won sendiri Mau tidak mau, sarang mempersilahkan Gu Won untuk masuk Gu Won merasa ada yang tidak beres dengan sikap sarang Jadi pergi ke rumahnya Benar saja, sarang langsung marah-marah karena salah pahal Sarang bertanya, mengapa Gu Won memeluk wanita saat di tempat kerja Kemudian, Gu Won pun menjelaskan bahwa wanita itu adalah sahabatnya Sarang menyuruh Gu Won untuk pulang saja Tiba-tiba, pengendara motor hampir menabrak sarang Dengan sikap, Gu Won pun langsung melindungi sarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!